Intro Saat saya, kelas 2 SD Kakak saya menikah lagi Suamnya tidak tahu kalau saya adalah anaknya Sama seperti orang lain Semua orang hanya tahu bahwa saya adalah adiknya Dan dia tidak pernah mengakui saya sebagai anaknya Saya terima nikah dan kawinnya Solis Ariyanti, binti almarhum Indra Luqman Dengan emas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana para saksi? Saya Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri Aduh Tidak ada pos posir dalam hidup saya Hah? Pegi kamu nilai kehidupan saya Ya Allah, Dea Sulis Sudah cukup ini, Dea Kamu itu kenapa sih, Sulis? Kok kasar gitu sama adik kamu? Aku capek Sulis Bu Saya minta maaf ya, Bu Atas perlakuan istri saya Maafin ya, De Nah, kenapa sih Kak Sulis benci banget sama aku? Kak Sulis gak apa-apa, Dea Dia lagi capek Kamu yang sabar ya, nak Mbak Aku heran deh sama kamu Kamu kok benci banget sih sama Dea Padahal kelihatannya, dia gak ada masalah Anaknya baik, pendiem Kamu tuh gak tau aja sifatnya Dea Dia itu Anaknya tambeng Mas Udah gitu selalu bikin masalah Tapi Ibu sayang kok sama dia Ya iyalah Ibu kan ibunya Aku kan cuman kakaknya, wajar aja Aku kesel sama dia Mas, kita pindahnya keluar kota Atau kita kemana gitu Aku gak mau kalau dia ganggu kita lagi Dia tuh selalu bikin masalah Mas Nanti aku bisa pusing hadepinnya Iya iya Aku ikutin kamu deh, ya Ibu selalu mendoakan kalian Supaya kalian hidup bahagia selain itu Jangan lupa ya Sering tengokin Ibu Dan Dea Iya Bu Terima kasih ya Tapi Apakah kamu harus pindah secepat ini? Ma, kita kan udah nikah Jadi kita mau mandiri Lagipulah Mas Bambang kan udah punya rumah Dan sebentar lagi Cutinya Mas Bambang juga abis Mau balik kerja lagi Ya udah, kalo gitu Kak Sulis mau pindah Maaf Ci udah tuh tau Minyak mulu Udah kamu sekolah aja yang pintar Kok kamu kasar gitu sih? Gak boleh dong Iya Sulis Kamu kan mau pindah Masa sih kamu gak bisa baik sedikit Sama anak kamu Maksud mama Adik kamu Dea Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma, kita pamit juga ya Nah, saya jalan dulu ya, Bu. Ya, anak. Aku yakin, seorang ibu itu gak mungkin salah sebut. Jadi maksudnya apa? Tadi ibu bilang kalau Dea itu anak kamu. Mas, apapahan sih kamu? Ibu ngomong gitu aja dipikirin banget sih, Mas. Ibu itu cuma ngasal ngomong, udahlah gak usah diperpanjang. Aku itu bukannya mau berdebat, tapi kamu tuh kok bisa benci banget sama Dea? Bisa dendem banget kayak gitu. Dea itu salah apa sama kamu? Jadi Mas, ini ngotot ya? Kalau Dea itu anak aku. Mas tuh gak percaya sama aku. Aku itu bukannya ngotot, Sulis. Tapi jujur itu lebih baik. Aku kan dari tadi juga udah jujur sama kamu, Mas. Lagi dari tadi bikin pusing banget sih. Dea, Dea mulu. Mas? Mas? Ya Allah, Dea? Maaf ya? Aku asli liat. Aduh. Kamu? Tuh sakit. Ya ampun, ternyata kamu yang keserantan. Udah Mas, biarin aja yang dia manja nih cengeng gitu aja. Pernyanyis. Sulis aku yang salah. Aku tadi gak ngeliat ke depan. Nyetir ngambil ngobrol. Enggak Mas, kamu tuh gak salah. Yaitu aja manja. Tapi kaki aku masih sakit, Kak. Obatin aja sendiri. Kita harus bawa ke dokter, kakinya memar. Enggak usah dibawa ke dokter. Luka kayak gitu doang, ngapain sih? Tapi... Udah ya Mas, kalau kamu masih ngotot bawa dia ke dokter, Aku akan pulang naik angkot atau naik bus. Kok kamu mau gitu sih Sulis? Sulis! Sampai SMP dan SMA, Saya juga gak tau kenapa saya lebih suka sendiri. Setiap pulang sekolah, Saya part time di salah satu mall Untuk menghidupi Mamaya selama ini mengurus saya dari kecil. Karena semua anak-anak mama gak ada yang sayang sama mama. Gak ada yang peduli sama mama. Bahkan... Kakak saya yang nomor satu. Setiap bulan mengirim uang. Sekarang dia pun ikut berhenti. A... administered rap 3 rukturawak.